Assalamualaikum lor, terima kasih kamu udah klik video ini Jadi di video kali ini aku akan ngomongin sebuah biskuit legendaris Kalau kamu udah ngeliat judul dan juga ngeliat thumbnailnya Pasti kamu udah tau bahwa biskuit ini adalah biskuit mari Nah, salah satu biskuit legendaris yang dari dulu sampai dengan sekarang Dari anak-anak sampai dengan orang dewasa juga menyukai biskuit yang satu ini Pada biskuit ini ada tulisan yang sampai dengan sekarang melekat Menjadi salah satu identik dari biskuit ini Mari, dimana tulisan di tengah, di sebuah bundaran itu Menjadi identik khusus dari biskuit yang satu ini Tapi kamu tau gak siapa sosok dibalik nama yang tertanam di biskuit ini Yang bertuliskan Mari ini Siapa sebenarnya Mbak Mari ini Bagaimana ceritanya atau kenapa bisa dituliskan namanya Di biskuit yang mendunia ini Penasaran? Kalau mungkin kamu udah tau informasi ini nonton juga sampai habis Karena disini ada informasi yang mungkin belum kamu tau sebelumnya Jadi buat teman-teman semua Jangan skip video ini Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe, like dan juga komen Serta share video ini untuk teman-teman kamu Oke, kita akan membahas biskuit Mari Oke lor, sebelum aku nonton video ini Alangkah eloknya, kamu klik tombol subscribe dulu Bayo lor, subscribe Siko, Duo, Tigo Mau kasihnya lor, udah subscribe Moga kamu dapet pahalo Oke lor, sebelum aku ngebahas tentang biskuit Mari ini Sejarahnya yang lebih detail Jadi kita flashback dulu nih Buat kamu yang belum tau tentang biskuit Mari ini Yang seperti apa sih? Nah, jadi biskuit ini dulunya sering banget menjadi The most popular biskuit Sebagai hantaran pada saat mungkin Teman-teman ngejenguk saudara Atau kerabat Menjadi hantaran untuk dibawa ke rumah sakit Nah, bentuknya yang bulat Dan juga kering ini Sangat cocok untuk teman-teman yang saat ini redang sakit Untuk sebagi udar cemilannya Nah, untuk di Indonesia sendiri Kemasannya yang melegenda itu adalah kemasan yang kaleng Jadi kita sering nemuin ibu-ibu Dimana disuguhkan di rumahnya itu adalah biskuit Mari Dalam kemasan kaleng Tapi ternyata di dalamnya adalah rengdinang Ataupun juga kerupuk ya Jadi sebagai salah satu bisa menjadi recycle Untuk kalau biskuitnya sudah habis juga Sampai sekarang kemasan kaleng ini juga masih ada Selain itu, biskuit Mari juga menerupakan Salah satu biskuit yang sering banget Dikonsumsi oleh bayi yang pertama kali ya Selain mungkin biskuit-biskuit lain Biskuit Mari menjadi salah satu yang dimakan oleh adik-adik bayi Karena teksturnya yang mudah banget untuk lumer Jika terkena dengan air pada saat mungkin Bayi memakannya terkena di mulut Ataupun juga diselupkan di dalam air Itu menjadi konsumsi yang cukup baik Dengan kandungan susu di dalamnya Dan juga gandum di dalamnya Itu salah satu makanan yang bisa menjadi rekomendasi Untuk anak di usia 6 bulan ke atas Oke lor, jadi buat kamu yang mungkin belum tau sama sekali tadi Seperti apa bentuk biskuit Mari Tadi sudah aku flashback Tentang biskuit Mari ini seperti apa Dan kita akan ngomongin sejarah kenapa ada tulisan Mari Di biskuit ini Check it out Jadi lor, biskuit Mari pertama kali dibuat di London, Inggris Pada tahun 1874 Itu udah lama banget ya Dibuat oleh sebuah toko kue Ataupun juga bakery di daerah London Itu yang bernama Pig French Bakery Awal mulanya biskuit ini Nggak ada tulisan yang namanya Mari M-A-R-I Melainkan Maria Kenapa dibuat nama Maria? Ini ada sejarahnya nih lor Kalau kamu yang udah tau Simpen dulu Nggak usah komen dulu Tapi nanti lihat Kenapa bisa ada nama Maria Di sini ya Usut punya usut Si Maria ini adalah seorang anak bangsawan Kekaisaran Rusia Merupakan anak dari Kaisar Alexander II Seorang kekaisaran yang ada di Rusia Sosok Maria ini Ini fenomenal banget Ini viral banget di negara Inggris Kenapa? Karena si Maria ini mau menikah Dengan seorang putra dari kerajaan Inggris Pada saat itu Inggris namanya Britania Raya ya Nah kenapa si anak raja yang bernama Alfred Yang merupakan putra kedua dari Ratu Victoria Yang menjabat sebagai Ratu Inggris pada masa itu Itu ditentang Karena Maria dan juga Alfred ini Nggak sejalan untuk mereka melangsungkan pernikahan Jadi bisa dikatakan Maria dan juga Alfred Ini terbilang tidak disetujui oleh kedua belah pihak Lantaran antara Maria yang merupakan Anak kekaisaran Rusia Dengan pangeran Alfred Yang merupakan anak dari Ratu Victoria Itu waktu itu Britania Raya dengan juga Rusia Itu terjadi kecekcokan Terjadi peperangan antara kedua negara ini Dimana peperangannya saat itu dinamai dengan Perang Crimea Kalau kamu nggak tahu apa yang dimaksud dengan Perang Crimea ini Adalah suatu pertempuran antara kekaisaran Rusia melawan sekutunya Dimana sekutunya ini terdiri dari Perancis, Britania Raya Atau Inggris tadi bersama juga dengan kerajaan Sardinia Dan juga Kesultanan Usmania Jadi antara Rusia dan juga Britania Raya ini Itu sempat terjadinya peperangan Jadi untuk apa mereka melangsungkan pernikahan antara kedua belah negara Yang saat itu terjadi peperangan Lah kok kenapa si Maria bisa ketemu dengan pangeran Alfred Yang merupakan pangeran dari kerajaan Inggris Singkat cerita pada saat melakukan kunjungan ke Istana Ziegenhe Pada Agustus 1868 Maria yang kala itu masih berusia 15 tahun Bertemu dah dengan si Alfred Nah disitu muncul benih-benih cinta antara kedua pasangan ini Dan si Alfred yang merupakan putra kedua dari Ratu Inggris Raya ini Pertama kali itu mereka ya ada kayak cinta lokasi gitu lah ya Selanjutnya si Maria dengan si Alfred ini Kembali bertemu pada musim panas pada tahun 1871 Saat berada di Claude Hellenberg Nah pasangan kedua sejoli ini memiliki niatan untuk melangsungkan pernikahan ya Jadi niat yang cukup baik antara si Maria dan juga si Alfred Gimana kalau kita melangsungkan pernikahan aja Mas Alfred, Mbak Maria Meskipun sudah ada niatan antara si Maria dengan si Alfred ini Saling ngobrol satu sama lain Ternyata mereka gak disetujui sama orang tuanya Karena Maria merupakan anak seorang Kaisar Rusia Sedangkan si Alfred putra Ratu Britania Raya Dimana di masa itu memang kekaisaran Rusia cukup sulit nih teman-teman Untuk mengembangkan sumber daya alam Rusia Dan juga untuk mereformasi semua cabang pemerintahnya itu memang Sangat sulit banget di Rusia pada saat itu Sehingga pada tahun 1867 Si bapaknya Maria itu menjual salah satu bagian dari negaranya itu Kota Alaska ke Amerika Serikat Itu pada saat itu dijual seharga 7 juta dolar Amerika Yang kalau disetarain sekarang ya sekitar 200 juta dolar lah ya Pokoknya gunjang-ganjing antara si Maria dengan si Alfred ini gak setuju nih Antara kedua belah pihak Baik itu di kerajaan Inggris maupun juga di kekaisaran Rusia Dimana si mamanya si Maria ini Istri dari Alexander II itu mengultimatum bahwasannya Kalau anak aku ini nikah dengan anaknya si Victoria itu Itu gak akan harmonis pokoknya si mamanya si Maria ini mengutarakan Bahwasannya pada saat itu memang gak bersahabat banget Antara Rusia dan juga Britania Raya ini Sehingga pada saat itu kayak mana nih caranya nih Supaya mereka ini ya pisah lah ya Antara si Maria dengan si Alfred ini Ya akhirnya kedua belah pihak Untuk mencarikan pasangan yang cocok Antara si Maria dengan orang tuanya ini Cariin lah pasangan yang cocok Begitupun juga si Alfred Ratu Victoria mencarikan pasangan yang cocok untuk si Alfred Ya karena sebetulnya dari awal sudah saling jatuh cinta Si Maria dan juga si Alfred Itu akhirnya mereka yang gak ketemu kemistrinya Walaupun sudah dijodoh-jodohin Nah lor karena sudah kadung banget untuk kebelet banget Pengen nikah antara si Maria dengan si Alfred ini Entah kayak gimana lah kesepakatan antara kedua belah pihak Kekaisaran Rusia dengan juga Kerajaan Britania Raya ini Akhirnya mereka luluh lah Orang tua kedua belah pihak ini luluh lah Untuk menikahkan si Maria dan juga si Alfred Dimana prososi pernikahan kedua belah ini Itu dilangsungkan di istana musim dingin Rusia Pada 4 Januari 1874 Dimana pernikahan itu dilangsungkan secara bergantian Dengan ritual ortodoks dan juga dilakukan di gereja di Inggris Lah kok bisa ini tadinya menolak tiba-tiba mau untuk nikahin anak mereka Usut punya usut Ternyata Kekaisaran Rusia dan Ratu Inggris ini Menyetujui untuk nikahin anak mereka itu Dengan berat hati banget ya Itu ternyata Rupanya Mamanya si Alfred ini Ratu Victoria ini Yang merupakan Ratu Inggris Ratu Britania Raya ini Dulunya juga jatuh cinta dengan si bapaknya Maria Kaisar Alexander II Ceritanya dulu Waktu masih berusia 20 tahun Ratu Victoria itu bertemu dengan Kaisar Alexander II pada tahun 1839 Saat itu dia Si Ratu Victoria ini sudah 2 tahun menjadi Ratu Inggris Dan keluarga kerajaan pada kala itu Sedang aktif mencarikan seorang suami untuk si Ratu Victoria ini Dan akhirnya Alexander II yang tampan Dan juga yang pada saat itu masih berusia 21 tahun Kaisar Alexander II ini Itu mengunjungi London dan tampak sebagai pangeran menawan bagi si Victoria Karena waktu itu mereka belum sama sekali belum ada pertempuran dan juga belum ada pertengkaran Nah Ratu Victoria ini menikmati beberapa percakapan-percakapan yang baik dalam bahasa Perancis Dan menari 2 kali dengan Kaisar Alexander II di salah satu pesta Sulit untuk dikatakan yang lebih pasti sih hubungan mereka ini Karena sebetulnya mereka tidak mengutarakan secara langsung Akan tetapi Desas Desus mengatakan bahwasannya Dua muda-mudi ini, dua sejoli ini itu pada saat itu saling jatuh cinta Dan satu sama lain juga saling menyukai Bahkan kalau jika benar ini hubungan mereka kedua ini Sebetulnya hubungan itu tidak dapat dibawa kemana-mana Karena di Rusia dan juga di Inggris adalah dua negara yang saling bersaing pada saat itu Nah akhirnya si Ratu Victoria dan juga Kaisar Alexander II ini ya membungkamkanlah hubungan mereka ini Dan akhirnya saling berpisah satu sama lain Alexander kembali ke San Vetterburg dan Victoria menikah dengan Pangeran Albert Yang akhirnya wafat pada tahun 1861 meninggalkan Sang Ratu berkabung selama sisa hidupnya Jadi lor karena mungkin gengsi lantaran punya menantu dari Kekaisaran Rusia Ratu Victoria ini tidak terlalu suka dan juga tidak terlalu senang dengan putra keduanya Yakni Pangeran Albert Dimana si Pangeran Albert ini yang sudah menikahi Maria Alexander Nova ini Merupakan satu-satunya anak perempuan dari Alexander II itu Anak dari Kekaisaran Rusia Si Ratu Victoria ini ya gimana lah ya Di kerajaannya itu menahan gengsi Karena Sang Pangeran yang anaknya tadi jatuh cinta pada Maria Oke lor kalau tadi udah kita kasih cerita mengenai kenapa ada nama Maria Ternyata Maria itu adalah anak Kekaisaran Rusia yang nikah dengan Pangeran Britania Raya Kita beralih ke biskuitnya nih lor ya Di tengah situasi yang nggak nyaman banget Akhirnya si Maria yang ikut dengan sang suami yang bernama Pangeran Albert tadi Itu mau nggak mau Maria bertindak sangat mandiri di Inggris Dan nggak begitu dilayani di istana Inggris sana ya Sehingga dia tidak puas dengan iklim yang di sana Pokoknya Maria itu nggak nyaman banget tinggal di Inggris Dan Maria pun juga merasa kurang nyaman dengan orang-orang yang ada di sana Termasuk makanannya juga yang ada di sana Dan juga suasana yang ada di istana Pokoknya si Maria itu nggak nyaman banget Terutama bila berhadapan dengan Ratu Victoria yang merupakan ibunya dari Alfred tadi Nah karena viralnya karena fenomenalnya Maria masuk ke lingkungan kerajaan Inggris Dan di belahan negara Eropa tadi Maka Maria menjadi Romanov pertama dan satu-satunya yang menikah di keluarga kerajaan Inggris Nah memanfaatkan ke viralannya Maria Fenomenalnya Maria yang masuk ke kerajaan Inggris tadi Sebuah pabrik biskuit kondang dari kota London itu bernama Peak and Fringe Memperkenalkan sebuah biskuit yang bentuknya gepeng dan biskuitnya itu pada saat itu bentuknya sederhana banget ya Pabrik yang berlokasi di 100 Common Road di London ini Ternyata di atas biskuit itu dibuatlah nama Maria Untuk memperingati pernikahan bangsawan Rusia Mbak Maria tadi ya Dengan pangeran Inggris yang bernama Alfred Nama Maria inilah yang digunakan untuk menyebut Sang Biskuit Jadi pada saat itu perusahaan biskuit ini memperkenalkan Inilah biskuit Maria Dan sejak saat itu biskuit Maria menyebar ke seluruh dataran Eropa terutama Spanyol Nah produksi massal biskuit Maria dilakukan di Spanyol pada saat itu Kenapa? Karena di negara Spanyol sendiri pada saat itu kelebihan produksi gandum Jadi dengan adanya biskuit Maria ini menjadi negara Spanyol Negara Spanyol mengklaim bahwasannya biskuit Maria sebagai simbol pemulihan ekonomi Pasca terjadinya perang sipil yang terjadi di negara Eropa Wadah ke ala itu Jadi lur menyebarlah biskuit Maria ini di belahan berbagai negara di Eropa tadi ya Mulai dari Spanyol, Perancis dan juga yang tentunya ada di Inggris Jadi diproduksi massal di Spanyol menyebar di negara Eropa Dan rasanya yang identik serta dengan adanya tulisan Maria ini sebagai simbol Bahwasannya Maria ini orang yang cukup disegani di kerajaan Inggris Dan satu-satunya Romanok yang masuk ke kerajaan Inggris Dengan kekuatan cinta antara si Maria dan juga si Alfred Dulur-dulur kali ini kita akan ngomongin lagi tentang biskuit Maria ini masuk ke negara Indonesia Terutama yang ada di Asia ya Nah gak cuma di Eropa sendiri Ternyata biskuit Maria ini juga menyebar ke berbagai belahan dunia yang ada Termasuk salah satunya di wilayah Asia Perkembangan biskuit Maria ini menyebar ke Asia Dimana kisahnya para pelaut dari Inggris dan juga dari Spanyol Itu membawa biskuit Maria ini sebagai salah satu alternatif makanan Karena bentuknya yang relatif awet Terus itu juga rasanya yang cukup enak Dan juga kandungan yang ada di dalamnya termasuk susu dan juga gandum Itu cukup baik untuk para pelaut yang ada yang saat itu berlayar Nah pada saat masuk ke wilayah Asia itu nama biskuit Maria ini cukup asing didengar oleh masyarakat di kawasan Asia sendiri Terutama di negara-negara yang mayoritas muslim yang ada di wilayah asli ya Dan karena gak terbiasa dengan sebutan Maria untuk mayoritas negara-negara muslim tadi Itu akhirnya mereka menyebut biskuit ini dengan sebutan biskuit Mari M-A-R-I-E Nah karena biskuit Mari ini adalah makanan ringan yang paling mudah diterima oleh lidah Terutama di seluruh bangsa di dunia Makanya pemasaran biskuit Mari ini cukup mudah Dan juga memiliki kandungan yang sehat untuk dikonsumsi Di Indonesia sendiri nih dulur-dulur Untuk biskuit Maria sendiri yang atau disebutnya lebih familiar dengan biskuit Mari Itu diproduksi oleh beberapa produsen yang ada di tanah air kita sendiri ya Dan dijual dengan berbagai merek tentunya Dengan varian harga dan juga rasa yang cukup beragam Dan salah satu produsen biskuit Mari di Indonesia yakni CP Jaya Abadi Dengan brandnya yang cukup terkenal pada saat itu dan sampai dengan sekarang yaitu biskuit Mari Regal Nah dimana Mari Regal sendiri adalah merek biskuit yang ada di Indonesia Sejak tahun 1952 ini cukup lama banget ya Dan diciptakan oleh Jong Sun Teg menggunakan bahan tepung dan juga telur mentega serta teknik memanggang dengan mesin yang berasal dari Jerman Menghasilkan biskuit yang gurih yang sepertis banget dengan biskuit Mari yang ada di London ini Karena bahan baku ataupun juga alatnya itu didatangkan langsung di wilayah negara Eropa dari Jerman langsung ya Nah lor selain biskuit Mari Regal ini juga ada berbagai macam produsen-produsen yang membuat produk serupa Namanya tetap ya biskuit Mari Ada yang menamain biskuit Mari Susu Ada yang menamainya biskuit Mari Roma Ataupun nama-nama lainnya Itu menurut saya sama aja Namun ada fakta menarik untuk kandungan dari biskuit Mari yang terutama Mari Regal ya Yang saya ambil dari situs resminya Dimana pada satu keping biskuit Mari Regal ini terkandung yang namanya protein Kalsium, serat, karbohidat dan juga vitamin A Vitamin B1 dan vitamin D Meski saat ini terdapat banyak sekali biskuit-biskuit lain Namun nggak jauh beda lah ya kandungannya yang ada di biskuit Mari Regal Nah lor sampai sekarang biskuit Mari ini menjadi fenomenal banget Menjadi cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia Termasuk di belahan berbagai negara di dunia ini Dan kamu tentunya sudah tahu faktanya mengenai kenapa ada nama Mari Ternyata sebelumnya adalah namanya Maria Oke lor sekian dulu pembahasan pada video aku kali ini Semoga bisa memberikan informasi untuk kamu semua Yang mungkin belum tahu tentang sejarah dari biskuit Mari Kenapa ada tulisannya Mari di biskuit ini ya Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe video ini Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya Karena nanti pada saat ada update-update terbaru video baru lainnya Kamu akan dengan mudah dapat informasinya ya Share ke teman-teman kamu untuk saling berbagi satu sama lain Mendapatkan informasi tambahan bagi teman-teman kamu juga ya Dan komen kira-kira kamu mau aku ngebahas tentang apa lagi Yang bisa menambah informasi untuk kita semua ya Oke aku pamit See you next time Bye